nah ini sekarang pake switch nya kita taro di tengah ayo bang angkat angkat jangan taro lagi ini nempel angkat pelan-pelan sekarang kita kasih power nih kita kasih power negatifnya kita kumpulin semua disini ya negatifnya negatifnya negatif mana lagi nih yang hitam negatifnya kita kumpulin lagi satu disini ya ini anggap aja aki motor nih ini aki motor ya power ini positifnya 12 volt jadi kalau di mesin di stater dia akan nyala di stater nyala stater nyala ketika dicabut mesin motor mati kemudian ada kunci pengaman dicetekin kan cetek gitu kan gitu jika ada maling dia akan nyalain motor kan langsung disini cetekin ya cetek gitu ya nah ketika nah ketika nah ini ketika apa namanya motor di stater sama maling gitu ya kunci pengaman terpasang gitu ya mesin tidak nyala tapi yang bunyi adalah apa alarm kita nyala alarm nah kalau kita mau aman mau normal lagi kunci pengaman kita cetekin lagi seperti ini baru kita nyalain motor cetek motor nyala lagi gitu ya nah nanti dengan alat ini dengan alat ini satu relay ini kita bisa menggunakan pengaman motor berupa alarm alarmnya bisa ngambil dari klakson kalau misalkan mau murah klaksonnya kita sambungin kesini jadi yang bunyi adalah klaksonnya gitu ngerti bang? ngerti oke nah ini udah selesai dipasang untuk suaranya di keluaran outputnya klakson ya untuk mengganti alarmnya saya manfaatin klakson seperti ini tapi ditutup untuk tes biar supaya nggak berisik nah ini di sini tangkaiannya kemudian switchnya di sini bisa di sini nanti pasangnya dimanapun bisa pakai remote atau pakai RFID RFID juga bisa gitu ya nah testnya seperti ini ini dinyalain ini normal ya mode normal seperti biasa kemudian mati dimatikan 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 kemudian dipakai kunci pengaman seperti ini ini untuk memutuskan arus sekaligus alarm jadi ketika ada maling dia nyalain motor coba nyalain ini bunyi terus ya bunyi terus ya kurang lebih seperti itu fungsinya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih